Israel mengancam Hispullah, rayakan Idul Adha dengan ratusan rudal. Nyali Israel mulai menciut hadapi serangan pasukan Muslim Hispullah. Situasi perbatasan Israel Lebanon semakin memanas setelah ratusan roket dan rudal milik pasukan Hispullah bersiaga di wilayah itu. Meski seluruh umat Muslim di dunia tengah merayakan Hari Raya Idul Adha, pasukan Hispullah yang didukung Iran justru dalam siaga perang kemarin. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, pasukan Hispullah Lebanon yang didukung militer Iran sudah melancarkan serangan lebih dulu ke wilayah Hardov, sebelah utara perbatasan Israel Lebanon. Tak hanya itu, baku tembak juga terjadi dan melibatkan pasukan Hispullah dan juga pasukan tentara pertahanan Israel. Akibat serangan itu, tentara pertahanan Israel memobilisasi pasukannya dalam jumlah masif ke wilayah perbatasan, dalam laporan yang dikutip FIFA militer dari Business Insider. Pemerintah Israel menggambarkan penumpukan pasukan di perbatasan kali ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan tentara pertahanan Israel meyakini bahwa pasukan Hispullah Lebanon telah menggerakkan artileri roket dan rudal dalam jumlah besar. Dalam laporan lainnya, sebuah sumber dari pihak Israel menyebut bahwa pasukan Hispullah Lebanon dan Iran menyiagakan sekitar 150 ribu unit roket dan rudal. Tak cuma siaga, seluruh moncong roket dan rudal Hispullah juga sudah mengerah ke wilayah Israel. Iran dan Hispullah menempatkan jebakan yang sangat berbahaya bagi kami di utara. Dan saya tidak jelas soal bagaimana bisa ada solusi militer terkait krisis ini, ujar seorang mantan perwira tinggi tentara pertahanan Israel yang tak disebutkan namanya. Secara militer, tidak bisa diterima bahwa Hispullah dan Iran memiliki 150 ribu rudal dan juga roket yang diarahkan ke Israel, katanya. Sementara itu, laporan lain juga datang dari seseorang bernama Afi yang diketahui adalah mantan perwira intelijen tentara pertahanan Israel. Dalam penjelasannya, ia mengatakan pasukan Hispullah Lebanon menjadi semakin kuat dan punya strategi lebih jitu untuk menyerang Israel terhitung sejak 2006 silam. Pada tahun 2006 jelas bahwa setelah penarikan pasukan IDF dari Lebanon, Hispullah telah membentengi seluruh bagian selatan. Dan akan sangat bodoh jika kita berpikir strategi pertahanan ini tidak akan meningkat secara substansial sejak perang itu pada tahun 2006, ucap Afi. Hispullah telah merancang kemampuan militernya dengan sangat berhati-hati dan berfokus selama roket-roket Hispullah mendarat di Israel. Dan orang-orang Israel tinggal di bunker, maka Hispullah akan menang, katanya. Serangan yang dilancarkan pasukan Hispullah Lebanon ke wilayah Israel awal pekan kemarin memiliki arti penting dalam konflik diperbatasan. Bagaimana tidak, ternyata aksi pasukan Muslim Hispullah ini membuat militer Israel khawatir lantaran belum punya strategi menangkalnya. Menurut laporan yang dikutip dari FIFA Militer dari The Times of Israel, Pasukan Hispullah Lebanon melancarkan serangan dahsyat awal pekan ini. Rentetan tembakan roket rudal dan juga artileri berat pasukan Hispullah diarahkan ke wilayah Hardolf. Israel memang sempat melakukan serangan balasan beberapa hari kemudian. Akan tetapi, aksi Hispullah mendahului serangan memiliki arti penting dan ternyata membuat militer Israel khawatir. Seorang mantan perwira tinggi tentara pertahanan Israel yang tak disebutkan namanya meyakini bahwa Hispullah memiliki sekitar 150 ribu artileri roket dan rudal, siaga di perbatasan dan mengarah ke wilayah Israel. Ia tak yakin militer Israel bisa menangkal serangan-serangan Hispullah. Mantan perwira tinggi militer Israel ini menilai tentara pertahanan Israel lamban dalam memberikan respon. Padahal serangan-serangan Hispullah sangat membahayakan kelangsungan hidup warga Israel di wilayah perbatasan. Tak cuma itu, andai Hispullah terus menghujani sejumlah wilayah, maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan di sektor politik dan ekonomi. IDF tidak mampu melakukan operasi di Lebanon untuk menghentikan roket dan rudal yang dengan cukup cepat untuk menghindari kehancuran politik dan ekonomi yang sangat besar, ujar mantan perwira tinggi tentara pertahanan Israel. Ini akan menimbulkan korban dalam jumlah besar di tanah ini. Dan juga ada sedikit alasan untuk berpikir bagaimana roket-roket Hispullah bisa dihentikan selama berminggu-minggu dalam skenario ini, katanya. Dengan kesiagaan tinggi pasukan Hispullah di wilayah perbatasan, mantan perwira tinggi militer ini tak yakin pasukan tentara pertahanan Israel mampu menghalau aksi agresif Hispullah berikutnya. Saya tidak yakin ada yang bisa melakukan operasi ini dengan cukup cepat untuk melindungi rakyat Israel. Sementara itu, Kelompok Iran klaim serang 28 stasiun kereta api Israel. Perang dingin antara Iran dan Israel di dunia maya memanas setelah sebuah kelompok Iran pada Jumat 31 Juli kemarin mengklaim telah meluncurkan serangkaian serangan cyber pada infrastruktur kereta api Israel sejak 14 Juli. Sebuah kelompok yang menggunakan nama Cyber Avengers mengatakan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 150 server industri kereta api Israel yang mempengaruhi operasional 28 stasiun kereta api dan kereta bawah tanah. Pernyataan itu dipublikasikan oleh akun telegram yang terkait dengan Garda Revolusioner Iran. Operasi cyber besar diluncurkan pada 14 Juli pukul 1.20 pagi, bertepatan dengan waktu serangan udara terhadap Komandan Militer Iran Jenderal Qasem Soleimani pada awal Januari silam. Operasi berlanjut selama 10 hari dan berakhir pada 24 Juli, namun kelompok itu memperingatkan bahwa yang terburuk belum akan terjadi dan mengisaratkan bahwa perang cyber antara kedua negara kemungkinan akan terus meningkat. Kelompok itu juga merilis peta jaringan kereta api Israel mengidentifikasi 28 stasiun yang menjadi sasaran, termasuk Yerusalem, Universitas Tel Aviv, dan Ben Gurion. Lebih dari 6 hari setelah operasi berakhir, stasiun masih belum dapat berfungsi normal karena kerusakan parah pada peralatan dan infrastruktur. Kelompok itu mengatakan bahwa tujuan operasi adalah untuk menunjukkan bahwa mereka mampu merencanakan tabrakan puluhan kereta jika mereka mau. Awal bulan ini, kelompok yang sama mengklaim bertanggung jawab atas pemadaman listrik besar-besaran di Israel, tetapi kemudian klaim itu tidak dapat dibuktikan. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan cyber terhadap infrastruktur Air Israel telah dikatakan dengan kelompok-kelompok cyber bayaran atau bayangan Iran. Meskipun kedua belah pihak telah menolak untuk secara resmi mengkonfirmasi atau menyangkal mereka, Perang Dunia Maya mendapatkan momentum pada April ketika sejumlah pabrik pengolahan air limbah, stasiun pompa, dan unit air limbah di Israel berada di bawah serangan cyber yang berat dan canggih. Serangan-serangan itu menurut para ahli Dunia Maya dilakukan dengan meretas perangkat lunakomputer pompa air setelah melakukan routing melalui server untuk menyembunyikan sumber serangan. Pada Mei, sebuah pelabuhan yang ramai di Iran selatan dihantam serangan cyber yang mempengaruhi lalu lintas di sekitar pelabuhan selama berhari-hari. Baru-baru ini terjadi serangkaian kebakaran misterius di Iran yang memicu kecurigaan sabotase. Namun, pemerintah Iran mempantah spekulasi itu. Hussein Estahadadi, jurnalis Iran dan analis perang cyber mengatakan bahwa Israel telah memberikan gerakan soal kemampuan keamanan cybernya selama dekade terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari hanya satu serangan cyber pada sistem kereta api mereka? Tulis dia di Twitter. Terima kasih telah menonton!